Puluhan pelajar di SD Negeri 005 Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, gagal belajar di kelas. Pasalnya, salah satu ruang kelas tak beratap usai 30 lembar seng diambil oleh pencuri. Karena membahayakan pelajar, para guru akhirnya memutuskan untuk menghentikan proses belajar katap muka. Kemarin memang waktu kelas satunya difungsikan ke sini, mereka menangis anak-anak karena keadaannya seperti ini. Jadi kami pakai yang untuk sementara kesana dulu karena pandemi. Jadi kami masuknya pakai sip, jadi ini ditinggalkan. Kepolisian masih memburu pelaku yang diduga lebih dari satu orang. Dari Kabupaten Kampar, Riau, Muhammad Yusri, ERTV.